Terima kasih Untuk tahun 2022 Masih 11 bulan lagi Kita harus menjalani tahun ini Nah hari ini Saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk belajar Apa yang harus kita lakukan Di dalam menjalani Akan 11 bulan Kedepan ini Masih panjang Masih banyak perkara Yang kita akan Lakukan dan kita Jalani di dalam tahun ini Saya tadi malam ketemu dengan Gembala Saudara dan saya tanya Kamu ini sebenarnya Ulang tahun pernikahannya Kapan sih gitu Sebab yang saya tahu Setiap kali Akhir bulan Januari Itu selalu saya disini Bersama dengan Batra kadang-kadang Saya kira hari ini Dia ulang tahun Tapi mereka mengatakan Kita menikah sudah 31 tahun Dan menikahnya tanggal 26 Januari Nah berarti Masih Masih baru-barulah Sekarang tanggal 30 Dan beliau-beliau ini Menikah 31 tahun Tanggal 26 Januari kemarin Saudara Sekarang mengenai masalah Perjalanan hidup Beliau ini Selama 31 tahun Menjalani kehidupan Rumah tangga Saya yakin Mereka ini Melakukan Menjalani Tidak semudah kata-kata Ada yang dinamakan Saat-saat mereka masuk Dalam level yang up Kadang-kadang mereka masuk Dalam level yang down Banyak perkara Yang mereka hadapi Dan bersyukur Kalau saya melihat Saya kenal dengan Pak Pet Sebelum mereka menikah Saya melihat bahwa mereka ini Berjalan Sekalipun merambat Tapi pasti Amin Saya melihat Kemarin Saya diajak untuk Melihat rumah yang baru Saya bilang Ini rumah kok tinggi banget Sampai 4 lantai Saudara sudah pernah lihat kan Saudara ada beberapa yang mungkin Yang sudah Disuruh doa di tempat itu Disuruh doa di tempat yang tinggi Saat kita disitu Kita melihat anak-anak sedang Olahraga dan sebagainya Luar biasa banget Merambat Tapi pasti Levelnya terus up Sekalipun Kita lihat kurvenya Naik Turun dikit Naik lagi Turun dikit Naik lagi Dan kalau kita lihat saat ini Pada saat Keluarga ini Ada di temanggung Ini belum ada Saudara Semuanya serba Minim Tapi kalau kita lihat Sampai saat ini Tempat ini penuh Kita tahu Semua anugerah Tuhan Amin Ya Nah Saat ini Apapun badai yang terjadi Dalam tahun ini Tuhan katakan Tidak ada kata Level down Amin Adanya adalah Level up Ya Kita harus terus naik Terus bertambah Terus bertambah Dan terus bertambah Itu yang Tuhan inginkan Dalam kehidupan Saudara dan saya Ya Tema hari ini adalah Level up Ya Saudara Apa yang dinamakan level up Saudara Pernah Pernah enggak Saudara itu main game Saya percaya Orang tua Sampai dengan Anak-anak Pernah yang namanya Main game Ya Bener kan Siapa yang Enggak pernah main game Enggak ada Dulu Saya juga Sering main game Saudara Ya Mungkin saudara Tanya Lah bunani kok main game Iya Saya dulu Suka main game Karena apa Saya gini-gini ya saudara Dulu Termasuk Orang yang Wanita sosialita Ya Waktu saya baru Pertama kali jadi notaris Waktu saya di Cirebon Nah Pada saat itu Mulai Banyak Ibu-ibu pejabat Ya Yang kita kenal Kita Bersosialisasi dengan mereka Dan Saya banyak bergaul dengan Ibu-ibu sosialita Di Kota Cirebon Jadi akhirnya Saya ikut kebawa Saudara Ya Ikut kebawa Karena pada saat itu Bener saya sudah jadi Anak Tuhan Ya Cuman belum ada persekutuan Saya belum melayani Jadi pergaulan saya Ya Ikut dengan mereka Walaupun Tidak sampai Macem-macem ya Enggak Enggak pergi ke Dugem segala sih Enggak Cuman ya begitulah Suatu saat Di Sion itu Ada Apa ya Jadi gini Ada satu perusahaan Yang membuka Bowling Saudara Saudara mungkin tahu ya Bowling ya Nah Itu zaman tahun 70an lah Nah Waktu itu Saya diajak Yuk kita main bowling Ya namanya Ibu-ibu sosialitas ya Jadi saya ikut Jadi saya ikut Dengan Membayar yang cukup mahal Dengan membeli bolanya Dengan memberi kostumnya Dengan membeli sepatunya Ya Mengikuti Alur Daripada semuanya itu Nah Sesudah itu Saya mulai Gini-gini bisa main bowling Saudara ya Jadi Dengan berjalannya waktu Saya langsung masuk dalam persekutuan doa Ya memimpin persekutuan doa Saya bilang Saya rasanya Sudah gak bisa Untuk bergaul dengan Dengan Pergaulan saya yang seperti ini Gitu Saya mulai mundur Saya mulai gak Ikut Latihan lagi Saya mulai Meninggalkan semuanya Ya saudara Tapi Dalam tanda kutip Saya itu suka Dengan permainan bowling itu Jadi suatu saat Kalau saya itu Nganggur Di Di Kantor Saya suka Main game Main game nya apa Main game nya bowling itu Saya suka main Nah Saya bilang kok susah ya Kok gak sama dengan pada saat Saya lakukan akan hal itu Tapi saya belajar Saya belajar Saya belajar Masuk level satu Naik level Level up Level dua Level tiga Turun lagi Ya saudara Nah Untuk Permainan game Ya Semua merindukan Kita itu level up Tambah lama Tambah naik Tambah lama Tambah naik Saya Percaya Saudara Kalau main game Kenapa bisa getol banget Karena penasaran Benar gak Semua orang yang main game Itu penasaran Saya kemarin Waktu pergi Kuriner Di tempat ini Saya duduk Sebelah Sofi Saya lihat dia Main game juga Ya Jadi saya bilang ini Dimanapun juga kok Sudah Sudah punya kerjaan Sudah sibuk Tetap aja main game Ya Nah kita tahu Nah kita tahu bahwa Orang Kenapa Sampai Seneng Dengan main game Itu Karena Asik Satu Kedua Kedua Kalau kita main game Kita mempunyai kerinduan Untuk terus Tambah lama Tambah naik Tambah lama Tambah naik Gak mau Up Gak mau down Tapi terus up Demikian juga Dalam menghadapi Tahun ini Saudara Kita berdoa Sama Tuhan Tuhan Buat aku Tidak pernah turun Tapi aku Selalu naik Tidak ada kata turun Dalam pengikutan Kita kepada Tuhan Kita akan baca Sama-sama Apa yang membuat Kita ini Bisa naik terus Dan tidak pernah turun Karena firman Tuhan mengatakan Bahwa Kita itu Ditentukan Menjadi kepala Dan tidak menjadi ekor Benar Ya Kita ditentukan Menjadi kepala Dan tidak menjadi ekor Kita ditentukan Menjadi lebih Dari pemenang Amin Amin Kita katakan Selalu dalam kehidupan kita Kita deklarasikan Setiap hari Tuhan Tahun ini Aku Terus Up Dan tidak pernah down Dan kita harus katakan Kita ditentukan Menjadi kepala Dan tidak menjadi ekor Dan kita ditentukan Menjadi Lebih dari pemenang Kita akan baca Dalam ulangan 28 Ayat yang ke-13 Firman Tuhan Mengatakan Begini Tuhan Tuhan Akan Mengangkat Engkau Menjadi kepala Dan bukan menjadi ekor Engkau Akan Tetap Naik Perhatikan Firman Tuhan Katakan Engkau Akan Tetap Naik Dan bukan Turun Bukannya Tidak turun Tapi Bukan turun Jadi Saudara Mempunyai Suatu Destiny Kita katakan Aku punya Destiny Menjadi kepala Dan bukan Menjadi ekor Tuhan Akan Tetap Akan Membawa Saya naik Dan tidak Turun Tapi Ada syaratnya Apabila Engkau Mendengarkan Perintah Tuhan Alamu Yang Kusampaikan Pada hari ini Kau Lakukan Dengan Setia Jadi Untuk Dapat Mencapai Level Up Itu Persyaratannya Adalah Mendengar Dan Melakukan Dengan Setia Seorang Yang main Game Yang saya Katakan Dia bisa Terus Mencapai Level Tinggi Itu karena Latihan Ya Kalau Latihan Tidak Kita bisa Mencapai Suatu Level Yang tinggi Harus Latihan Dan Melakukannya Dengan Setia Demikian Juga Dalam Kehidupan Kita Menjadi Pelaku Ferman Tuhan Yang setia Ulangan 28 Ayat 1 Ferman Tuhan Mengatakan Begini Jika Engkau Baik-baik Mendengarkan Suara Tuhan Dan Melakukan Dengan Setia Segala Perintahnya Yang Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Maka Tuhan Alamu Akan Mengangkat Engkau Di Atas Segala Bangsa Di Bumi Saudara Betapa Janji Tuhan Hari Ini Sangat Luar Biasa Buat Saudara Dan Saya Saya Percaya Tahun Ini Tuhan Akan Mengangkat Saudara Dan Saya Di Atas Segala Bangsa Di Bumi Amen Sekalipun Ada Resesi Sekalipun Kita Tahu Bakal Banyak Sekali Bencana Bencana Alam Yang Terjadi Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Berdoa Sama Tuhan Tuhan Ngomong Begini Kan Kita Tahu Bapak Pak Daud Tonikan Mengatakan Terjadi Sesuatu Nanti Bulan Mulai Bulan Februari Ini Kemarin Saya Ketemu Beliau Di Sion Pas Dia Datang Mau ke Jakarta Mampir Ke Sion Hanya Untuk Apa Hanya Untuk Doa Di Taman Doa Setelah Itu Saya Tanya Pak Bapak Kemarin Kemarin Ini Ngomong Katanya Mulai Bulan Februari Yang Nanti Bulan Februari Itu Apa Sebetulnya Yang Bakal Terjadi Ya Pokoknya Mau Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Katanya Oh Ini Apa Omikron Lagi Atau Apa Dia Nggak Nyebutkan Sesuatu Yang Penting Kita Berjaga Jaga Yang Penting Kita Berdoa Supaya Jangan Sampai Semuanya Itu Melanda Indonesia Dan Indonesia Menjadi Hancur Lalu Saya Mulai Menangkap Akan Apa Yang Dikatakan Dan Saya Mulai Berdoa Saudara Saat Saya Sedang Berdoa Saya Itu Dapat Penglihatan Wah Ini Mulai Gunung Gunung Itu Bakal Meletus Gempa Bumi Mulai Berjalan Banjir Mulai Ada Lalu Saya Katakan Tuhan Apa Yang Harus Kami Lakukan Doling Jadi Kami Sedang Melakukan Doling Saat Ini Di Kota Sion Lalu Apa Yang Tuhan Katakan Kalian Ini Adalah Orang Orang Yang Dibedakan Amin Menjadi Orang Orang Yang Dibedakan Kamu Tidak Akan Bakal Mengalami Kalau Kamu Mau Mendengar Ferman Tuhan Dan Menjadi Pelaku Ferman Tuhan Saudara Kita Menjadi Orang Orang Yang Dibedakan Oleh Karena Itu Dikatakan Tuhan Apapun Yang Terjadi Tuhan Akan Mengangkat Kita Di Atas Segala Bangsa Di Bumi Percaya Saudara Apapun Yang Saat Ini Terjadi Tuhan Akan Mengangkat Saudara Untuk Terus Up Dan Tidak Pernah Down Amin Ya Jadi Yang Tuhan Inginkan Adalah Mendengar Perintah Tuhan Dan Melakukan Dengan Setia Beberapa Beberapa Poin Kita Pelajari Yang Pertama Bagaimana Kita Bisa Terus Up 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 Yang Pertama Adalah Jangan Menoleh Ke Belakang Yang Pertama Jangan Menoleh Ke Belakang Kita Baca Di Dalam Yesaya 43 Ayat 18 Ferman Tuhan Mengatakan Begini Janganlah Ingat Ingat Hal Hal Yang Terdahulu Dan Janganlah Perhatikan Hal Hal Dari Zaman Purbakala Saudara Perhatikan Ferman Tuhan Yesaya 43 Ayat 18 Mengatakan Jangan Ingat Ingat Hal Hal Yang Dahulu Jangan Ingat Hal Hal Yang Dahulu Ini yang Pertama Jangan Mengingat Hal Hal Yang Dahulu Saudara Berapa Banyak Keluarga Keluarga Yang Sudah Menikah Sekian Tahun Tapi Akhirnya Mengalami Berantakan Disebabkan Karena Apa Mengingat Ingat Zaman Dahulu Mengingat Ingat Zaman Dulu Kemarin Waktu Saya Conseling Dengan Keluarga Suaminya Mengeluh Sama saya Dia bilang Begini Bunani Kira-kira Sampai Kapan Istri saya Bisa Berubah Saya bilang Ya tunggu Waktulah Berubah Itu bukan Instant Saya bilang Perlu Proses Saya bilang Kenapa Ya Istri saya Aneh Katanya Gitu Coba Cerita Persoalannya Apa Sudara Tahu Begini Mereka Ini Menikah Sudah Sekian Tahun Diberkati Tuhan Secara Jasmani Diberkati Tuhan Anak-anaknya Semua Baik Ekonominya Baik Semua Baik Hanya Ada Kesalahan Yang Pernah Terjadi Dari Suaminya Pernah Selingkuh Tapi Sudah Bertobat Ini Suami Sudah Bertobat Sudah Baik Semuanya Sudah Berjalan Dengan Baik Dan Tidak Berbuat Lagi Ya kan Sudah Kan Kenapa Tapi Istri saya Ini Dia bilang Kenapa Jadi Istri Begini Ini Cerita Lagi Seneng Seneng Di rumah Lagi Ngobrol Terus Istrinya Cerita Istrinya Cerita Bahwa Temennya Itu Suaminya Selingkuh Ya Cuma Cerita Itu Tapi Ujungnya Ngomong Gini Nih Kamu Yang Pernah Begitu Jadi Mengingat Ngingat Masa Lalu Lagi Terus Kata Suaminya Loh Kamu Ini Cerita Orang Lain Kenapa Nuduh Saya Yang Ngingetin Kamu Supaya Kamu Jangan Berbuat Lagi Loh Itu Kan Sudah Lama Sudahlah Kalau Yang Lama Jangan Dipikirkan Lagi Jangan Diingat Ingat Lagi Dan Itu Berkali Kali Berkali Kali Saudara Itu Yang Mengakibatkan Mereka Suasana Yang Indah Sekali Mengakibatkan Menjadi Berantakan Disebabkan Karena Mengingat Ingat Masa Lalu Lalu Lagi Dia Cerita Dia Jalan Jalan Karena Jalan Jalan Dia Belang Oh Namanya Mata Itu Lihat Ya Ibu Nani Kalau Jalan Jalan Itu Matanya Lihat Ya Lihat Ibu Nani Lihat Ada Orang Cantik Ada Orang Yang Ganteng Lihat Ya Lihat Namanya Punya Mata Saya Pun Begitu Terus Mulai Dia Lihat Awas Mata Awas Mata Jadi Saya Harus Pakai Kacamata Atau Gimana Terlalu Amat Mengingat Masa Lalu Ketakutan Gak Ada Rasa Tenang Dalam Hidupnya Akibatnya Apa Gak Bisa Menikmati Kehidupan Saudara Ingat Akan Bangsa Israel Bangsa Israel Pada Saat Keluar Dari Negeri Mesir Itu Sebenarnya Mereka Bebas Betul Betul Bebas Dari Perbudakan Mereka Disana Menderita 350 Tahun Bukan Waktu Yang Singkat Mereka Dibebaskan Mereka Akan Menerima Akan Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Dijanjikan Tuhan Tapi Apa Yang Mereka Katakan Wah Enak Disana Disana Ada Semangka Ada Bawang Ada Ini Ada Itu Selalu Mengingat Ingat Yang Lama Apa Akibatnya Semua Mereka Tidak Menikmati Akan Akan Yang Tuhan Janjikan Yaitu Tanah Kanaan Saya Berdoa Saudara Biar Kita Mengerti Jangan Mengingat Ngingat Masa Lalu Jangan Ngingat Ngingat Pacar Yang Lama Makanya Saya Bersyukur Sekali Dengan Ibu Linda Sekalipun Pak Petrus Ini Kalau Kotbah Kan Selalu Mengingat Masa Lalu Tapi Ibu Lindanya Senyum Senyum Saja Mulai Sekarang Kalau Kotbah Jangan Begitu Pet Jangan Mengingat Masa Lalu Itu Tidak Baik Bagaimanapun Juga Bagaimanapun Juga Perasaan Seorang Istri Tetap Wanita Cuma Ibu Linda Kan Gak Berani Ngomong Dek Podwa Jangan Untuk Ya Kan Gak Berani Begitu Tapi Dalam Hati Kecilnya Sek Kapan Ya Kek So Berubah Ya Itulah Namanya Hati Hati Wanita Mau Gak Mau Itu Tetap Pengen Disanjung Nomor Satu Dalam Kehidupan Pak Petros Jadi Dalam Ini Menikah 31 Loh Pet Saya Berdoa Mes Ojo Kotbah Mengenai Masa Masa Lalu Lagi Jangan Menoleh Kebelakang Ya Jangan Menoleh Kebelakang Jangan Ingat-ingat Hal Yang Dahulu Lalu Jangan Memperhatikan Hal-hal Yang Dari Zaman Purba Kalah Itu Zaman Dulu Zaman Dulu Zaman Dulu Begitu Sekarang Sudah Tidak Tidak Boleh Memperhatikan Lagi Hal-hal Dari Zaman Dulu Apa Sebabnya Kita Tidak Boleh Ayat 19 Dikatakan Lihat Kata Tuhan Tuhan Hendak Membuat Sesuatu Yang Baru Ingat-ingat Pet Di Sebelah Sudkali Kamu Ada Yang Baru Dan Sekarang Sudah Tumbuh Belumkah Kamu Mengetahuinya Ya Tuhan Hendak Membuat Jalan Di Padang Gurun Dan Sungai-sungai Di Padang Belantara Ini Saya khusus Mau bicara Sama Keluarga Pak Petrus Dalam Masa Pernikahan Yang pertama Awal-awal Padang Gurun Tap Padang 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 Belantara Tetapi Kalau Sudara Lihat Sekarang Mereka Hidup Bahagia Karena Tuhan Sudah Membuat Jalan Di Padang Gurun Dan Sungai Di Padang Belantara Sekarang Nanti Menikmati Rumah Yang Gede Bagus Rumahnya Sudara Saya Percaya Bahwa Jangan Mengingat Ingat Jangan Perkara-perkara Yang lama Membuat Suatu Pernikahan Kita Menjadi Tergoncang Jangan Sampai Suasana Sukacita Yang Harus Ada Dalam Hidup Kita Itu Dikotori Dengan Tinta-tinta Yang Tidak Berguna Belajar Jangan Mengingat-ingat Masa Yang Lalu Kalau Mau Level Up Hal Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Lakukan Jangan Menyerah Orang Kalau Main Game Kalau Sudah Pusing Kenapa Saya Bisa Berhenti Main Game Itu Karena Saya Pusing Lalu Saya Menyerah Tidak Ada Gunanya Main Kayak Gini Pertama Kali Kita Dibawa Emosi Kita Sekali Lagi Waktunya Jadi Habis Sampai Suatu Saat Saya Masih Ingat Saya Lagi Di Kantor Sampai Ini Yang Saya Lakukan Ada Tamu Di Depan Saya Masih Main Game Di Gini Terus Mau Tak Berhentiin Tanggung Tanggung Saudara Jadi Sebentar Ya Sebentar Ya Saya Mau Njil Second Ini Pikirnya Mereka Saya Lagi Apa Tidak Tidak Tahunya Saya Main Game Saudara Nah Lama-lama Saya Mikir Ini Pekerjaan Saya Bisa Terbengkalai Ya Orang Saya Main Game Orang Nunggu Di Situ Dia Kan Ada Perlu Dengan Saya Sampai Seperti Itu Saya Bilang Ini Sudah Terikat Penasaran Saya Bilang Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Seperti Ini Saya Menyerah Sedangkan Dikatakan Jangan Menyerah Tapi Kalau Mengenai Masalah Game Saya Menyerah Saya Tidak Mau Main Game Lagi Sejak Saat Itu Saya Tidak Tidak Main Game Lagi Kalau Saya Sudah Tidak Ada Aplikasi Yang Itu Sudah Buang Saya Tidak Mau Sebab Kalau Aplikasi Tetap Ada Disitu Itu Pencobaan Namanya Betul Nggak Si Pencobaan Kita Nya Bapak Nanti Kalau Nganggur Tangannya Gatel Ya Nah Saya Berdoa Buat Saudara-saudara Yang Suka Terikat Dengan Game Buang Saja Itu Tidak Membangun Nah Tetapi Di dalam Level Up Tuhan Katakan Jangan Menyerah Ya Jangan Menyerah Kalau Kamu Menyerah Kamu Tidak Tidak Akan Dapat Level Up Kita Akan Baca Di Dalam Ulangan 31 Ayat Yang Keenam Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Kata Firman Tuhan Jangan Takut Dan Jangan Gemetar Karena Mereka Sebab Tuhan Alamu Dialah Yang Berjalan Menyertai Engkau Ia Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Saudara Saya Minta Saudara Memperhatikan Ayat Ini Kuatkan Dan Teguhkan Jadi Untuk Jangan Menyerah Itu Perlu Kuat Dan Teguh Untuk Tidak Menyerah Itu Itu Perlu Kuat Dan Teguh Yang Selanjutnya Jangan Takut Jangan Gemetar Sebab Dikatakan Tuhan Itu Menyertai Kita Tuhan Akan Berjalan Bersama Dengan Kita Dia Tidak Akan Membiarkan Kita Dan Tidak Meninggalkan Kita Saudara Kalau Seorang Anak Sudah Dikatakan Tidak Usah Takut Tidak Usah Takut Ayo Jalan Aja Saya Teringat Akan Masa Kecil Saya Saudara Saya Dulu Waktu Kecil Itu Gemuk Banget Dan Saya Sering Kali Main Dengan Adik Saya Laki Laki Main Layangan Main Layangan Nah Kalau Main Layangan Saya Selalu Backup Dia Cici Cicinya Dekat Sama Saya Cicinya Membilah Saya Jangan Khawatir Sayanya Gede Jadi Semua Teman-teman Dia pada Takut Saudara Tahu Kalau Ada Layangan Putus Kan Pada Lari Mau Ngambil Itu kan Itu teman-temannya Tak Sikepin Semua Jadi kan Teman-temannya Gak Bisa Lari Akhirnya Adik saya Yang Dapat Mendapatkan Layangan Itu Itu yang Membuat Dia Bangga Bangga Kemanapun Juga Dia Ngomong Cici Cici Cicinya Belain Saya Saudara Kalau Tuhan Ngomong Kau Tidak Usah Takut Kamu Jalan Saja Aku Menyertai Kamu Kemanapun Kamu Pergi Aku Berserta Kamu Apa Yang Buat Takut Amin Anak Kecil Bisa Tidak Takut Kalau Dibantu Oleh Saudaranya Nah Sekarang Dikatakan Gini Jangan Menyerah Saudara Tahu Ini Itu Diberikan Ayat Ini Kepada Yuswah Saat Dia Itu Mau Memimpin Bangsa Israel Masuk Ketanah Kanaan Kenapa Sampai Dikatakan Jangan Takut Jangan Takut Jangan Gementar Karena Yuswah Tahu Siapa Dirinya Dibandingkan Dengan Musa Dia Tidak Ada Apa Apanya Hubungannya Dengan Tuhan Dibandingkan Dia Dengan Musa Tidak Ada Apa Apanya Musa Bisa Dengar Suara Tuhan Musa Bisa Bertemu Dengan Tuhan Musa Bisa Melakukan Banyak Mujizat Dia Tahu Persis Sepuluh Mujizat Yang Dilakukan Itu Dia Lihat Semuanya Waktu Terjadi Di Mesir Dia Apa Dibandingkan Dengan Musa Tidak Ada Apa Apanya Yang Kedua Musa Punya Pendidikan Yang Luar Biasa Di Mesir Dia Menjadi Panglima Saudara Panglima Tentara Di Mesir Dia Apa Budak Jauh Banget Antara Dia Dengan Musa Oleh Karena Itu Dia Takut Mungkinkah Aku Bisa Untuk Membawa Bangsa Ini Menerima Akan Semua Janji Tuhan Tapi Firman Tuhan Katakan Kamu Harus Kuat Kamu Harus Teguh Jangan Menyerah Pelajaran Yang Salah Satu Pelajaran Yang Seringkali Membuat Saya Tidak Menyerah Adalah Pelajaran Tentang Musa Ini Suatu Saat Pada Saat Saya Mengalami Banyak Masalah Dalam Sekolah Saya Hampir Saya Itu Menyerah Saudara Karena Berkali-kali Selalu Fail Sekolah Ini Ini Memang Benar-benar Sekolah Notaris Itu Enggak Mudah Saudara Tapi Saya Tahu Karena Saya Salah Saya Terlalu Mengandalkan Kekuatan Diri Sendiri Jadi Akhirnya Tuhan Ngajar Saya Nih Kamu Tak Kasih Tahu Kamu Tidak Bisa Hidup Tanpa Aku Jadi Akhirnya Fail Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Dan Itu Tidak Pernah Terjadi Dalam Sekolah Saya Sehingga Suatu Saat Saya Itu Enggak Berani Ngomong Sama Papi Saya Ngomong Sama Pacar Saya Saya Belang Gini Saya Mau Tanya Sama Kamu Kalau Sampai Aku Tidak Jadi Sarjana Notaris Kira-kira Kamu Bisa Ngasih Makan Saya Enggak Saya Ngomong Sama Pacar Saya Maksud Apa Nanti Kalau Kita Menikah Kamu Bisa Jamin Ngasih Makan Saya Enggak Ya Bisa Katanya Gitu Nah Ya Sudah Kenapa Kamu Ngomong Begini Kenapa Saya Enggak Sekolah Lagi Kenapa Kamu Kurang Selangkah Kok Enggak Mau Susah Sekolah Itu Saya Enggak Sekolah Lagi Putus Asa Tapi Calon Suami Saya Ngomong Begini Kamu Akan Menyesal Lalu Dia Dia Bijaksana Banget Ngomong Satu Kamu Disekolahkan Sama Orang Tua Itu Tidak Pakai Daun Tapi pakai Uang Satu Kedua Kamu ini sudah Hampir Masuk Dalam Garis Finish Kamu Menyerah Kamu akan Menyesal Jangan Menyerah Maju Terus Saya Diam Nah Pada Saat Saya Sedang Diam Malamnya Saya Berdoa Sama Tuhan Tuhan Sebenarnya Engkau Menghendaki Aku Apa Apa Aku Harus Menuruskan Sekolah Notaris Yang Susah Begini Lalu Tuhan Mengatakan Nah Sekarang Kamu Tidak Tahu Nanti Kamu Akan Tahu Kenapa Kamu Harus Sekolah Ini Aku Akan Pakai Kamu Di Kota Dimana Aku Tempatkan Sudah Saya Diam Saudara Sedang Saya Merenungkan Saya Baca Alkitab Nah Pada Saat Saya Baca Alkitab Tuhan Katakan Begini Nah Kamu Baca Alkitab Kan Ya Apa Yang Kamu Baca Kegagalan Musa Saya Berapa Kali Musa Gagal Sembilan Kali Saya Belang Gitu Siapa Yang Menyuruh Musa Tuhan Engkau Yang Nyuruh Siapa Yang Suruh Ngadep Firaun Tuhan Siapa Yang Suruh Membuat Mujizat Tuhan Gagal Tidak Tuhan 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 Kamu baru berapa kali gagal Empat kali saya bilang Kenapa kamu sudah menyerah Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu Itu semua membawa kebaikan Supaya kamu sadar siapa diri kamu yang sebenarnya Saya mulai sadar Setelah itu Saya mulai bangkit kembali Saya bilang Tuhan aku tidak menyerah Karena aku tahu Sekarang aku tidak tahu apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidup saya Tetapi saya percaya Di balik daripada itu Kau punya rencana untuk di kota dimana engkau akan tempatkan saya Saya tidak tahu apa bakal yang terjadi Tapi aku percaya Engkau buat jalan buat saya Engkau punya rencana yang luar biasa atas hidup saya Biar aku tidak menyerah Saudara Jangan menyerah Sekali lagi saya berdoa Buat saudara semuanya Jangan menyerah dalam menghadapi tahun ini Mungkin tahun ini engkau akan banyak menghadapi perkara yang tidak enak Enggak apa-apa Jangan menyerah Karena firman Tuhan mengatakan Engkau harus kuat Engkau harus teguh Jangan takut Jangan gemetar Karena Tuhan berjalan beserta dengan kita Lalu apa yang saya lakukan Saya ngomongin diri sendiri Saya ngomongin diri sendiri You can do it Engkau pasti bisa Engkau pasti bisa Saya suka ngomong di cermin Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai mandi segala sesuatu Masih sirian You can do it Saya pasti bisa Saya pasti bisa Dengan perkataan Dengan deklarasi yang kita katakan Itu semangat timbul kembali Pada saat saya Ambil itu buku-buku untuk belajar Itu rasanya Sudah bosan banget sayanya Sebab seolah-olah saya itu Sampai sudah ngapal Dengan semuanya Tapi Tuhan katakan You can do it Engkau bisa melakukan Engkau bisa Engkau bisa Ya Tuhan Aku mau buat Sampai aku bisa Dan aku lulus Akhirnya saudara Dengan anugerah Tuhan Kelima kalinya Saya lulus akhirnya Nah waktu lulus Saya ngomong sama pacar saya waktu itu Aku lulus Nah katanya Kenapa kamu menyerah Sebelum kamu melakukan semua Dengan gigi Lakukan segala sesuatu Jangan menyerah Harus level up Amin Jangan menyerah saudara Kalau saat ini kau mengalami Suamimu error Jangan menyerah Suatu saat suamimu akan balik Amin Kalau istrimu error Percaya istrimu akan balik Kalau anakmu error Suatu saat Akan balik Kalau saat ini kamu banyak mengalami Sakit-penyakit Percaya saja Waktunya tiba Kesebuahan akan terjadi Jangan menyerah Jangan menyerah Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Apa yang ketiga Percaya pada janji Tuhan Amsal 3 ayat 5 dan 6 Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia Dalam segala Lakumu Maka Tuhan Akan Meluruskan Jalanmu Kenapa seringkali Jalan kita Belok-belok Tidak lurus Karena kita Tidak Menyertakan Tuhan Dalam segala Tindakan Dan perbuatan kita Selama kita Bergantung Kepada kekuatan sendiri Maka kita Tidak dapat Jalan kita Menjadi lurus Sertakan Tuhan Dalam segala Sesuatu Tindakan apapun Maka Tuhan Akan Meluruskan Jalan kita Kemarin Saya ketemu dengan Seorang Yang Sudah jadi Anak Tuhan Yang lama Dia dapat Dikatakan Anak Tuhan Dari sejak Lahir Dalam kandungan Usahanya Jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Sampai habis Satu saat Dia ngomong Sama saya Cik Kenapa ya Cik Jalan saya Kok selalu Begini Diberkati Jatuh lagi Diberkati Jatuh lagi Saya sampai Tidak tahu Sampai kapan Ini terjadi Lalu Waktu saya doa Tuhan ngomong Kok ada yang Tidak beres Dalam hidup Kamu Kamu Bereskan Dulu Rasanya Ada Tidak beres Dalam keluarga Kamu Lalu Dia bilang Ya Sici Aku Tidak Bisa Mengampuni Aku Sangat Disakitkan Hati Oleh Saudara Saudara Saya Oleh Ponakan Saya Sampai Aku Tidak Bisa Mengampuni Bereskan Dulu Saya bilang Kamu Tidak akan Dapat Jalan Melurus Kalau Kamu Tidak Beres Bereskan Dulu Akhirnya Dia begitu Ya sampai Doa puasa Segala macam Dia bilang Cik aku Bisa Ngampuni Tapi Nah ya Saudara Aku Bisa Ngampuni Tapi Tapi Gimana Kalau Ketemu Orangnya Gemes Ya itu Namanya Belum Ngampuni Kalau Kamu Gemes Itu Berarti Belum Ngampuni Ampuni Akhirnya Dia mulai Belajar Belajar Ngampuni Dan Akhirnya Dia bilang Cik aku Sudah Berbaik Lagi Dengan Saudara Saudara Dan Keponakan Keponakan Saya Sudah Beres Sama Mereka Saya Sudah Ngajak Mereka Makan Saya Ajak Mereka Untuk Berdoa Dan Saya Sudah Beres Hati Saya Sudah Tidak Ada Sakit Hati Lagi Puji Tuhan Sudah Apa Yang Terjadi Apa Yang Tidak Pernah Dipikirkan Itu Terjadi Dalam Hidupnya Betul Betul Jalannya Lurus Saudara Dia Cerita Begini Tuhan Memberkati Saya Luar Biasa Bagaimana Cara Tuhan Memberkati Saya Berang Dia Berang Saya Itu Punya Hutang 73 Juta Apa Orang Sudah Taki Dia Tidak Punya Uang Tiba-tiba Dia Belang Ada Satu Anak Muda Yang Sayang Banget Sama Dia Tapi Bukan Cinta Sayang Dia Anggap Dia Mamanya Tiba-tiba Ngomong Gini Mami Saya Itu Kok Merasakan Mami Itu Sedang Kekurangan Butuh Uang Dia Enggak Enggak Malu Enggak 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 Butuh Uang Enggak Saya Merasakan Mami Butuh Uang Dan Saudara Tau Bisa Transfer Uang Tepat Seperti Yang Dia Butuhkan Akhirnya Dia bisa Bayar Utangnya Dia Bilang Ini Kamu Tujuannya Apa Kamu Ngasih Uang Segini Buat Bayar Utang Loh Kok Kamu Tahu Mami Utang Saya Rasakan Mami Itu Punya Utang Sudah Selesai Dia Bergumul Lagi Dia Punya Anak Mau Sekolah Mau Bayar SKS Bayar Sekolah Untuk Kuliah Dia Berat Tuhan Tolong Si Tuhan Aku Enggak Punya Uang Untuk Bayar Uang Sekolah Apa Yang Terjadi Ini Anak Bisa Kirim Uang Lagi Kirim Uang Lagi Tepat Seperti Yang Dibutuhkan Oleh Dia Untuk Nyekolahkan Anaknya Saudara Dia Sampai bilang Aku Kok Heran Sesudah Aku Beres Dengan Manusia Sesudah Aku Bisa Mengampuni Aku Membawa Tuhan Ikut Dalam Kehidupan Saya Berjalan Bersama Bersama Dan Ternyata Tuhan Meluruskan Jalan Saya Saudara Akhirnya Dia Diberkati Luar Biasa Dia Mulai Usaha Usahanya Diberkati Luar Biasa Dia Bilang Aku Tidak Pernah Memikirkan Bahwa Ada Seorang Anak Muda Yang Begitu Diberkati Tuhan Kerjaannya Mau Nolongin Saya Saudara Tidak Saya Baru Kenal Dengan Dia Karena Dia Seringkali Usaha Dagang Sama-sama Tapi Aneh Dia Bisa Dipakai Tuhan Apa Yang Tidak Pernah Dipikirkan Tidak Pernah Timbul Dalam Hati Itu Tuhan Sediakan Yang Penting Apa Aku Tuhan Dalam Segala Lakumu Maka Tuhan Akan Meluruskan Jalanmu Yang Terakhir Percayalah Bahwa Semua Indah Pada Waktunya Untuk Level up Percaya Semua Indah Pada Waktunya Pengkotbah Tiga Ayat Yang Kesebelas Tuhan Katakan Begini Ia Membuat Segala Satu Indah Pada Waktunya Bagaimana Caranya Kita Bisa Tahu Sabar Saudara Sabar Di Dalam Menantikan Pertolongan Tuhan Tuhan Selalu Tepat Waktu Tuhan Tidak Pernah Terlambat Dan Tuhan Tidak Pernah Terlalu Cepat Tuhan Tidak Pernah Terlambat Tidak Pernah Terlalu Cepat Tuhan Selalu Tepat Waktu Karena Semuanya Itu Indah Pada Waktunya Apapun Yang Terjadi Kita Tahu Tunggu Saja Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita Tapi Satu Perkara Kalau Kita Katakan Tuhan Aku Percaya Kepada Janjimu Aku Percaya Apa yang Kau Janjikan Itu Menjadi Kenyataan Dalam Hidupku Pasti Tuhan Buat Jalan Amin говорит Tuhan Tuhan Terima